Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat siang sahabat obsesi Kali ini kita di obsesi obrolan seru siang ini Dan yang menarik untuk tamu kita hari ini adalah Kalau figurnya Gampang sekali tersenyum, tinggi Seorang profesor Kalau di Universitas Negeri Padang Disebut satu nama terkenal sekali Dan suaranya besar Dan pengalamannya juga sangat besar Luar biasa, nanti kita akan gali lebih lanjut Tentang beliau ini Profesor Dr. Jerry Berlian MS ya Pak Baik Prof Pertanyaan pertama ini Kami bingung Ini ahli olahraga atau ahli lingkungan? Dua-duanya Dua-duanya Jadi Saya memang dengan jalur pendidikan Setelah SD 14 Padang SMP 1 Padang SMP 1 Padang SPMA Negeri Padang Setelah itu saya masuk Fakultas Ilmu Keolahragaan Jurusan Kepelatihan Dalur pendidikan selanjutnya lari lagi ke ilmu lingkungan Universitas Indonesia Dan S3 nya di PKLH Universitas Negeri Jakarta S2 ilmu lingkungan S3 ilmu lingkungan juga Ilmu lingkungan juga S1 nya olahraga Untuk guru besarnya Saya mengawinkan dua disiplin ilmu Yang membutuhkan waktu lebih kurang Meyakinkan teman-teman itu 10 tahun Jadi dokter saya jadi guru besar itu Lamanya 10 tahun Sekalipun agak sedikit masuk Saya cerita ilmiah Olimpia di Meksiko Itu sudah mulai bercerita tentang Keadaan cuaca yang panas Mempengaruhi tempat olahraga Sehingga lingkungan sudah mulai berbicara Saya sudah mulai menulis ke situ Tapi teman-teman Universitas Negeri Padang Belum yakin ada program studi bidang itu Sehingga setelah Prof Gusril pulang dari Atena Membawa sebuah artikel kecil Yang ditulis orang Jepang Tentang kondisi lingkungan di olahraga Setelah itulah saya diizinkan Sehingga guru besar saya itu adalah Olahraga dan lingkungan hidup Jadi saya punya pisau mata dua Jadi satu sisi saya di olahraga Satu sisi saya di olahraga Jadi bisa dibuktikan bahwa memang ada kaitan antara Ada kaitan Nanti saya bahas lebih di dalam Kenapa saya lebih spesifik tentang itu Terutama di olahraga Kalau sekarang itu bagaimana Bagaimana meyakinkan kami Pendengar ini Seperti apa hubungan lingkungan dengan olahraga itu Makanya cabang yang saya geluti Yang sudah hampir 35 tahun adalah olahraga air Untuk berolahraga air Kita butuh tempat yang bersih Tempat yang sehat Dan itu harus dikelola dengan baik Padang Dragon Board Internasional Kita menggagas dan sudah luar biasa Ini atlet maksudnya apa bagaimana ini bro? Saya kalau untuk itu sudah menjadi penggagas pelaksana Sekaligus ketua perwasitan Oh my god Jadi saya penyelenggara sekaligus menggagas Dan ini sudah saya tularkan tidak hanya di kota Padang Saya sudah bawa ke Makassar Saya sudah bawa ke Bali Dan saya juga beberapa kali terlibat di Apa namanya di Palembang Yang menyelusuri sungai yang kata kuncinya Jadi teman-teman kementerian adalah Harus tempat sungai yang bersih Baru bisa melakukan olahraga perahu naga Ataupun peralatan perahu apapun Karena kalau ada sampah Ada tongkang Ada kayu Perahunya rusak Jadi kaitan yang menarik Kalau saya bercerita guru besar Waktu saya mengajukan itu Saya menulis tentang olahraga buru babi Saya ingat Pak Rektor kita Zed Mawardi Effendi Apa kata Pak Zed Mawardi Effendi? Ri Satu-satunya cabang yang saya tahu itu Kalau olahraga buru babi Kenapa olahraga buru babi? Olahraga buru babi orang sakit bisa sehat Kenapa? Dipaksa berjalan Dipaksa berlompat Dipaksa berlari Jadi orang pulang disitu Pasti sehat Yang menarik dari lingkungan Babi yang dibunuh Bukanlah babi yang kecil Tapi populasi yang sudah meningkat Yang merusak lingkungan Jadi dua kaitan ilmu itu Yang membuat meyakinkan Bahwa saya Profesornya olahraga dan lingkungan hidup Jadi kalau Mungkin kalau digali Gimana di olahraga? Gimana di lingkungan? Silahkan Tapi sebenarnya Dari hati paling dalam Olahraga Kalau disuruh memilih Olahraga lingkungan? Atau lingkungan? Pilihan cuma satu bro? Kedua-duanya Karena saya dapat It's not fair Kalau satu? Kalau satu Karena saya mulai masuk dari olahraga Saya mulai masuk dari olahraga Makanya Makanya luar biasa Beliau tidak hanya didayung Saya juga dengar softball nih Betul nggak? Saya pernah jadi atlet softball Dan satu-satunya dari luar jurusan PO Jadi saya satu-satunya dari orang kepelatihan Waktu itu pelatihnya masih hidup Sekarang Bang Arya Vietnam Kenapa saya dipasang di tengah? Karena saya pelempar terjauh Pelempar terkuat Jadi postur tubuh saya memungkinkan Memenempatkan saya Besisi pada senter Senter mempunyai lemparan yang jauh Dan Karena postur menentukan ya? Postur tubuh saya meyakinkan untuk orang olahraga Jadi kalau saya pergi Bola di mana? Bola saya sempat jadi pemain Sempat bola Malah sampai PSP Junior Oke kembali ke Dayung Apakah lingkungan waktu kecil mendukung Dayung ini Atau memang biasa berenang waktu kecil? Saya asal-usul seneng bakar Seneng bakar punya danau yang singgara Tapi saya dilahirkan dan dibesarkan Sudah di Koto Merapa Dekat pantai Dekat pantai Kalau orang dulu mengenal terminal lintasan Dallas Ada lapangan dipo yang sekarang ini tempat kesenian Itulah arena saya memulai mengenang olahraga Berarti dekat juga dengan laun gitu ya Makanya nanti kaitanya dengan Dayung gitu Jadi sudah berenang duluan gitu ya Oke Kalau soal prestasi di olahraga sebagai atlet apa sih? Saya Tadi saya katakan Di Sobol yang dimina oleh Bang Aryadi Adnan Waktu itu kami Mulai menciptakan Meramekan olahraga Sobol Saya terlibat di situ Di sepak bola saya memang lebih banyak Tapi kalau ditanya apakah pernah jadi atlet Dayung? Tidak Saya tidak pernah jadi atlet Dayung Saya baru ikut penataran Dayung Selesai studi Tahun 86 saya dikirim oleh Pak Anas FIUR 3 Mewakili UNP menjadi trainer of trainer Di Jakarta Saya dapat pemuncak kedua Mau dikirim ke Yugoslavia Sayang hubungan Waktu itu? Waktu itu belum bagus Sehingga tim Indonesia Saya dan waktu itu teman dari Gajah Mada Tidak jadi berangkat Jadi waktu itu saya pemuncak dua Pemuncak satunya dari UGM Tahun 86 Sejak itulah saya mengeluti Dayung sampai sekarang Jadi kalau 86 sekarang 20 34 tahun Sudah pun masih? Masih Saya masih tercatat sebagai pengurus di Dayung Sekretaris Umum Pengprof Sumbar Dan masih menjadi panitia ataupun wasit-wasit internasional Kalau bicara tentang pendidikan SD di Padang SMP 1 SMP 1 Padang SD 14 Negeri 14 Padang Purus SMP 1 Padang SMP 1 Padang Kalau ditanya SMA SPMA dan SMA Jakarta Jadi kalau ditanya Saya juga dua Jadi bukan guru besar Kalau tadi Guru besarnya olahraga dan lingkungan Kalau SMA-nya SPMA dan SMA Dua ijazah Dua ijazah Bisa terjadi seperti itu? Bisa terjadi Jadi saya tamat SPMA Karena temat SPMA itu biasanya harus bekerja dua tahun Tapi karena gejolak namanya anak muda ingin kuliah Saya pergi ke Jakarta Jakarta dibawa ijazah ini tidak laku Karena harus berpengalaman kerja dua tahun Jadi PPL Jadi saya berlanglang buah nalah di Jakarta Akhirnya saya ketemu dengan sebuah sekolah Yang bisa langsung masuk kelas tiga Sekolah Swasta Oh langsung masuk kelas tiga Jadi saya masuk kelas tiga Sehingga Saya mengatakan saya sudah tamat Tapi saya perlu ijazah SMA Untuk masuk perguruan tinggi Jadi saya masuk ke Iki Padang waktu itu Bukan ijazah SPMA Tapi ijazah SMA Jakarta Tapi itu memang mengharuskan Kalau dari menggunakan ijazah SPMA saya tidak boleh? Waktu itu belum boleh Jadi kalau ditanya teman-teman senior saya yang juga dari SPMA kayak Ardoni misalnya Ardoni lebih dulu ambil ke SMA 1 Seranai dulu istilahnya Jadi dia dapat SMA baru dia masuk ke Matematik Iki Nah saya mengambil juga SMA Jadi waktu saya masuk terdaftar sebagai mahasiswa Iki Padang waktu itu Orang tidak kenal saya anak SPMA Karena yang saya bawa masuk adalah saya ijazah Jakarta Ijazah SMA Tapi memang kayaknya serba dua nih Tadi SMA, SPMA Terus olahraga Dan juga lingkungan Nah kalau tidak salah saya baca profil beliau ini PNSnya juga dua kali Pernah di Dinasosial Sekarang pegawai negri sebagai dosen Aduh Ceritanya begini Jadi karena tamat SPMA harus bekerja Saya pernah magang di Bandar Buat Di Balai Benih Bandar Buat Setelah itu ada penerimaan pegawai negri Untuk tes calon pegawai negri Saya ikut tes di Dinasosial Sebelum saya mendaptar Nanti punya cerita lainnya Mendaptar ke Iki Padang itu Saya ikut tes dan kebetulan lulus Keluarlah SK untuk 80% Saya mengantor hanya beberapa bulan saja Setelah pengumuman Iki menerima saya jadi mahasiswa Saya mohon pamit dengan Dinasosial Bisa Waktu itu saya sampaikan Karena jadi pegawai belum sesulit seperti sekarang Dan apalagi teman-teman kami dari SPMA Kemanapun masuk waktu zaman itu mudah sekali Mudah sekali Karena SPMA Bukan karena orangnya Bukan karena orangnya Tapi saya juga mengatakan Sama dengan Kebetulan saya sekarang ketua Abituren Jadi ketua alumni SPMA Sumatera Barat Disitu ada Marusi Junjung Ada Persisir Selatan Dan ada Bukit Tinggi Di bawah SPMA Oh di bawah SPMA Oh gabungan ya Saya juga jadi ketua umumnya sekarang Pada saat itu Hampir semua kami mudah kemana saja masuk kerja Sempat jadi guru juga? Kalau nggak salah Jadi guru itu setelah saya masuk Ikip Padang Jadi setelah semester Oh ceritanya setelah masuk ke sini Setelah kuliah Saya jadi guru di Juga dua tempat Saya di PGRI dan PGAI Jadi guru olahraga Oh jadi guru olahraga Sebelum saya pergi sekolah Ke Universitas Indonesia Langsung jadi kepala sekolah Nah jadi kepala sekolah di Jakarta Di Jakarta Bagaimana bisa menjadi kepala sekolah Ini orang pergi kuliah Pergi menjadi kepala sekolah Jadi mungkin simbiosi mutualisme Oh gitu Saling memanfaatkan Saya juga butuh Karena saya merasa apa namanya Ilmu saya Ya sekolah swasta itu Tidak ada guru Guru lain harus bisa masuk Nah iya Dan itu potensi saya tersalurkan Jadi karena saya tamat SPMA Saya bisa juga ngejar MIPA Saya juga bisa ngejar Ngejar olahraga Dan lain-lain Jadi oleh sebab itu Pihak Yayasat Melirik saya Bagaimana kalau Mau jadi kepala sekolah Selama hari sini Tidak lah apa Saya situ hanya satu setengah tahun Selesai studi saya balik Ya kepala sekolah Ganti lagi Berarti selamat di Selamat saya studi saja Kalau di perjalanan Buleo ini Luar biasa nih Sudah kemana-mana nih Sudah kemana Sentuhannya banyak Itu Bagaimana Prof waktu itu Kuliah tamat di olahraga Berpikir pindah Dari jalur ini Ke lingkungan Jadi begini Jadi saya waktu jadi dosen Saya jadi dosennya Sesuatu yang luar biasa juga Menurut saya Saya tidak pernah ikut kader Seperti orang jadi asisten Tapi saya Salah seorang Yang mengambil jalur Waktu itu namanya jalur tesis Istilahnya salah menurut saya Tapi waktu itu jalur tesis Sehingga saya belajar dengan bapak-bapak Yang dosen saya siang hari Malam kuliah sama-sama Sehingga jumlah SKS itu sangat luar biasa Saya tamat pertama disitu Jadi saya tamat pertama Sehingga Saya orang di fakultas itu Dikadirkan oleh para dosen Saya tidak dikadirkan Karena saya menwa Saya melaporkannya ke Pak Anas WP WR3 Saya ketekan ke Pak Anas Pak Anas Saya mau jadi wamil Atau mau jadi dosen Kata Pak Anas Kalau melihat kemauan kamu Belajar Kemauan dosen Bapak saya kebetulan SPM Saya tanya juga Bapak saya Jadi jadi tentara Atau jadi guru Guru Kenapa guru ya Ang tembak Kepalu Kemandanan Jadi Saya SPM Dia jelas tentu Tahu betul dia wata Wata anaknya Oleh sebab itu Pilih dosen Akhirnya berumbuk lah Orang di fakultas Saya akhirnya Dikadirkan Oleh Seorang dosen Yang pangkatnya juga Belum memenuhi syarat waktu itu Namanya Pak Fauzan Hos Beliau musbar Dari SKP Ke EPOK Kipadang Beliau lah yang Merekomendasikan saya Kesepakatan para senior yang lain Jadi Sejak itu Ini cerita Kenapa saya pergi sekolah Saya dikasih mengajar banyak sekali Dan tidak ada hari Tanpa mengajar Waktu jadi Itu tahun Jadi saya siap Itu 87 Jadi saya selesainya 86 September 87 Saya udah punya SK 87 88 Saya udah mikir Saya bilang kalau begini Saya harus sekolah Ada teman-teman Kakak-kakak senior Yang waktu itu Sekolahnya ke WNJ Saya terlalu lagi ke Jakarta Karena saya tambah Anak Jakarta SMA Jakarta So Pengennya Mau melihat Universitas Terpemungka Karena waktu itu Kita berada Perintis 4 Ya perintis Saya ngatakan Kalau yang hebat Yang harus masuk Di jajaran sekolah Yang hebat Saya masuk ke UI Di UI Sudah jalan 6 angkatan Program studi ilmu lingkungan Yang multidisiplin Hati Aku melonjak-lonjak Langsung kan Ri Harus masuk Saya daftar Ikut saya ujian Di Universitas Negeri Di Andalas Sebanyak 14 orang Dari seluruh Sumatera Waktu itu Yang ikut tes disitu Saya lulus disitu Sendirian Jadi Waktu masuk disitu Saya juga berpikir Apa Eko lingkungan Artinya Masuknya tanpa Karena saya Target Hanya Ingin masuk Di sekolah Universitas Terpemungka Indonesia Itu target Karena Tabat SPMA Itu kan Cita-citanya IPB IPB Tidak boleh Anak SPMA Harus Minggir dulu Harus 2 tahun Jadi Tidak mungkin masuk Olahraga Tidak mungkin masuk Ke IPB Oleh sebab itu Saya masuk Lihat ke UI Saya lembah Tapi tidak dipikir Apakah sejajar dari olahraga Belum ada cerita Linear-linear Waktu itu Jadi belum ada Modal Hanya tekat Di dalam Riang nomor 1 Selesai di Padang Apakah bisa masuk ke sekolah Yang nomor 1 Jadi itu Saya daftar Saya katakan diri saya Kamu harus masuk sini Kalau mau jadi orang Itu dikatakan Itu pilihan sendiri Atau ada yang support Waktu itu dalam diri sendiri Karena Mungkin Eforia Karena saya selesai Pertama tercepat Di fakultas Dan motivasi Jadi itu Saya daftar Tes Lulus Dan Saya sudah dapat Nikmat yang luar biasa Dari pemerintah Walaupun barangkali Orang tidak senang Dengan Pak Arto Saya senang Dengan Pak Arto Saya banyak sekali Dapat SuperSmart SuperSmart Jadi S1 Sebagai Apa namanya Orang berprestasi Saya dapat Sebagai pelatih Waktu itu Karena pulang Dari penataran Yang dikirim Pak Anasepai Saya juga dapat Di S3 Saya juga dapat Jadi sampai Saya selesai terkat Terakhir Saya juga dibantu Di SuperSmart Jadi S1 S2 S3 Saya katakan Saya dapat PPA PPA itu 50 ribu Satu bulan Uang kuliah Saya 21 ribu 6 bulan Jadi saya sudah Nama sudah kaya Uang juga kaya Waktu itu Memang dibiaya pemerintah Dibiaya pemerintah Saya Jadi kalau orang Mengatakan Kok gilo Mana seri Karena itu Saya semuanya Dibiaya pemerintah Itu bentuk Bentuk rasa syukur Bentuk rasa syukur Luar biasa Jadi Memang Kata Ah Untuk apa Lagi begini Saya kata Saya dibayar pemerintah Sampai sekarang Saya dibayar pemerintah Jangan-jangan Memang barangkali Karena itu Sehingga punya target Harus selesai Nomor 1 Harus selesai cepat Itu datang sendiri Waktu dulu Ini cerita yang Kurang enak Barangkali Tapi Itu pada proses Pembelajaran Juga barangkali Barangkali Para adik-adik saya Ataupun Yang teman-teman Yang menonton Saya pernah tinggal kelas SPMA 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 saya tinggal kelas Dan saya sampaikan Waktu saya terpilih Jadi ketua Abiturian Apakah Saudara-saudara Tidak malu Yang memimpin Abiturian ini Orang yang pernah Tinggal kelas Malah semua Tertarik dengan Ingin tahu Kenapa tinggal kelas Jadi setelah Saya jadi guru Saya tahu Bahwa itu adalah Kesalahan saya Jadi waktu Studi banding Ke Bogor Waktu itu baru Kelas 2 Kami studi banding Naik mobil Rame-rame Sekian 4 atau 6 mobil Waktu itu Sampai di Bogor Saya keluar Dari rombongan Jadi dijemput Oleh anak paman saya Saya pergi ke Jakarta Saya pergi ke Bandung Meninggalkan rombongan Waktu itu Karena Anak muda Saya tidak berpikir Tapi setelah Saya jadi guru Berapa cemasnya Semua guru Anaknya hilang 2 hari Tapi Yang menarik Bagi saya Guru Gores Waktu saya kembali Ke rombongan Tidak ada yang menegur Cuma waktu Mau naik kelas Angka saya Diberinya 2 Angka mati Artinya Saya tidak boleh Naik kelas Jadi Ada salah satu Guru namanya Pak Insinyur Azhar Kasim Dia yang datang Saya Harry Ulang Kamu bisa Tapi Ini kesalahan fatal Sehingga Waktu itu Pak Sumitro Saya masih ingat Insinyur Sumitro Tidak membolehkan Kamu naik kelas Karena kelakuan Sekarang saya sadar Tapi waktu itu Saya tidak sadar Saya tidak mau tinggal Waktu itu Tapi sekarang saya sadar Baik Berikutnya Obsesi prof Kan ada 2 Nanti ada lingkungan Juga Olahraga Juga Obsesi prof Di bidang olahraga Seperti apa Di Indonesia Atau di Sumitara Barat Jadi Sebenarnya Kalau saya bercerita Di olahraga Selesai Saya Doktor Waktu itu Pak Imam Sidikun Senior Yang lebih duluan Dek Daripada bingung Buat program Studi S2 Olahraga Jadi waktu itulah Saya menjadi Cikal bakal Walaupun diselesaikan Oleh teman-teman Tulisan tangan saya Saya simpan Sampai sekarang Membuat S2 Olahraga Setelah itu Di S3 Olahraga Saya juga Salah satu Apa namanya Pendorong utama Untuk jadi S3 Olahraga Insya Allah Dalam waktu dekat Selesai Dan itu sudah dikirim Sudah dikirim ke Jakarta Sudah dikirim ke Jakarta Kata Pak Rektor Tinggal Siftifikasinya Soalnya selesai Di lingkungan Ada target saya Sebelum saya pensiun Saya ingin Ada S1 Lingkungan Saya telah Mendirikan S2 Olahraga S2 Lingkungan Saya juga Telah pakai Saya Saya dan tim Saya dan tim Sudah membuat S3 Lingkungan Saya dengan tim Sekarang ingin Membuat S1 Lingkungan Sudah mulai proses Sekarang sudah Saya bicarakan Pak Rektor Pak Rektor Setuju Nanti waktu kita PT NBH Kita golkan Tugasnya sekarang Saya diberikan Siapkan segalanya Prof Siapkan juga Calon dosennya Yang S1 Lingkungan Nah itu yang sedang Kita garap Karena yang Punya S1 Lingkungan Baru beberapa Perguruan tinggi Kalau dekatkan Dengan fakultas Di posisinya Fakultas mana Ilmu Lingkungan Pas Sebenarnya harus berdiri sendiri Makanya di tempat lain Dia bernama SIL Sekolah Ilmu Lingkungan Disitu ada S1 S2 S3 Karena tidak mungkin Dibawa ke MIPA Karena disitu ada IPS Tidak bisa dibawa ke IPS Karena disitu ada Oleh sebab itu Dia berdiri sendiri Dan saya mungkin Pak Indang Yang sebentar lagi Juga guru besar Deddy Herman Yang sudah guru besar Dan beberapa teman lain Yang satu pemikiran Dengan kami Kami ingin membuat Sekolah Ilmu Lingkungan Kalau itu pensiun Emang pensiun tahun berapa Kalau di calik keumus Sebalik dua balik tahun Oh masih lama Artinya Target tadi Insya Allah bisa disapai Kalau dalam masa itu Kalau PT NBH UNP dalam waktu dekat Saya akan tagih janji panek Dan kami siap Berarti tinggal mencari SDM ya SDM lingkungan yang apanya Sementara yang lain-lain Sudah kami coba mengapakan Dan juga mendorong teman-teman Doktor lingkungan Jadi alhamdulillah juga Setiga lingkungan pertama Habis sudah kemarin Bisa empat Dan satu-satunya Program studi Yang di UNP Yang bisa menghasilkan Empat dokter PRD pertama Lingkungan Terakhir Prof Barangkali kasih closing statement Untuk paling tidak ya Mahasiswa Anak-anak muda Betapa Sebenarnya perjalanan tadi Sukses sampai sekarang Tidak mudah Termasuk juga mungkin Bisa diceritakan Prof saya lihat Sering pergi ke Itu ke Payakumbu Ke 50 kota Itu Dalam rangka apa itu Lingkungan juga Ya Jadi 50 kota adalah Itu adalah salah satu kerjasama kita Di samping UNP Membuat kerjasama dengan Bupati Kita juga buat kerjasama dengan Apa BNPB-nya Sehingga Bencana di Mulai Tahun berapa Dua Banjir besar di 2017 2018 Kita datang rame-rame Saya kompori Pak Ektor Setelah itu kita juga pergi menanam pohon Ke situ Setelah itu ada kejadian Ikan mati di Maek Saya dorong mahasiswa saya Buat seminar disini Oh ya Mengajarkan juga para pakar Para wakil Bupati Dalam mata pengabdian Oke Sementara Yang ingin saya sampaikan adalah Sesuatu itu meng Ikhlas yang pertama Ya Jadi Orang bisa melihat Kok Eri Berlian Sudah Bicarakan Dia bisa senyum Saya katakan Ikhlas yang pertama Jadi Kalau saya katakan Ada juga sindiran Saya paham itu Kok selama itu jadi ketua produs aja Jadi kalau berjumpa Para rektor-rektor senior Mulai dari Pak Muri Yusuf dan lain-lain Bilang saya Kok angku masih Sikojo dan betah Saya katakan Berapa periode Jadi periode nya Mungkin saya sudah dapat Barangkali anugerah Dan Pak lektor mau berikan saya Dapat award ya Ya dapat award Jadi program studi terlama Dulu ini Jadi Yang pertama itu ada ikhlas Dan kemauan itu Datang dari dalam diri Itu yang paling luar biasa Saya rasakan Saya mungkin sebagian besar Teman-teman Saya kalau mendengar sesuatu Saya belum dapat Saya belum berhenti Itu hari berdian Sampai sekarang Cuma seperti itu Saya dikatakan orang Pak Januar Kiram Tahu sekali itu Sehari kalau dia dengar Dia pasti dapat Malu dia berhenti Kalau enggak Dia enggak akan berhenti Apakah itu Apakah itu Tentang apakah itu Informasi kah Sesuatu kebijakan kah Atau apapun itu Saya belum dapat Sebelum berhenti Sehingga orang Kata-kata kan Saya bisa jadi Apa namanya Sumber informasi Jadi jangan setengah-setengah Jangan setengah Jadi full Jadi apa kuncinya Prof Satu Ikhlas Ikhlas Karena kalau tidak ikhlas Kita bekerja Ada ingin sesuatu Kita berhenti setelah itu Makanya ikhlas Kata kuncinya Jadi kerjakanlah apa saja Dan itu juga saya dapat Lalu waktu saya Mau jadi dosen Pak Anwar Brahim Rih Adin kalau mencari Angkarado Nggak keteri yang dorang Itu keteri Cepat Jadi waktu saya pertama Curum mengajar Sepuluh menit Saya sudah selesai Ada pertanyaan Pak Anwar Brahim Kan orang besar Indonesia Dia ngajar penelitian Jadi pas selesai itu Dia nyatakan Rih kalau model ini Ilmu untuk kau sendiri Tapi ada nilai Lebih dari kau Kau semua itu Jadi ikhlas Kata kuncinya Dan dari dalam diri itu Sesuatu yang Motivasi yang sangat luar biasa Baik Terima kasih Prof Prof Sudah banyak ini Penjelasan Dan banyak Nilai-nilai Yang perlu kita Pahami dan jadikan Iktibar untuk kita semua Oke Terima kasih Prof Dan sahabat obsesi Barangkali demikian Perbincangan kita Dengan tokoh kali ini Profesor Dr. Eri Berlian MS Dan banyak sekali ilmu Pengalaman yang kita bisa peroleh Yang pertama kali Yang tidak bisa kita tinggalkan Adalah catatan tentang Ikhlas tadi Kita akan ketemu Dengan tokoh-tokoh lainnya Tentu saja di obsesi berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih... Terima kasih.